Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di Cerita Dunia. Kali ini saya akan membahas tentang mengejutkan pengakuan Ketua Tim Hupum 02 jelang putusan MK tak mampu buktikan kecurangan pre-press. Dikutip dari Tribun Medan pada tanggal 24 Juni tahun 2019. Mahkamah Konstitusi atau MK mempercepat jawab sidang Pleno Pengucapan Putusan Sengketa Hasil Pre-Press 2019 awalnya sidang pengucapan putusan akan digelar pada Jogat 28 Juni 2019 namun berdasarkan rapat majelis hakim sidang dipercepat satu hari menjadi Kamis 27 Juni 2019. Berdasarkan keputusan rapat pemusyawaratan hakim atau RPH hari ini setidak sidang Pleno Pengucapan Putusan akan digelar pada Kamis 27 Juni 2019 mulai pukul 12.30 WIB kata Kepala Bagian Humas dan Kerjasama dalam Negeri Mahkamah Konstitusi atau MK Fajar Laksono ketika dihubungi oleh Kompas.com Senin tanggal 24 Juni 2019. Menurut Fajar, pihaknya juga telah menyampaikan surat panggilan sidang untuk pihak-pihak yang berpekara. Mereka adalah pihak pemohon dalam hal ini Paslon nomor urut 02 Prabowo Sandi Pihak termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pihak terkait yaitu Paslon nomor urut 01 Jokowi Man Aruf Amin serta Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Siang ini juga surat panggilan sidang kepada para pihak sudah disampaikan Ujar Fajar Tim Hukum Prabowo Subianto Sandiaga Uno tidak mempermasalahkan dipercepatnya sidang putusan sengketa free press di Mahkamah Konstitusi Ketua Tim Hukum Prabowo Sandiaga Bambang Widjayanto mengatakan dipercepatnya jakwal sidang putusan itu sepenuhnya merupakan kewenangan MK Itu kan menjadi kewenangan MK, so what? kata Bambang di Media Center Prabowo Sandi di Jakarta Senin 24 Juni 2019 Menurut Bambang, dipercepatnya sidang putusan itu tidak masalah karena dalam ketentuannya, MK harus menggelar sidang putusan selambat-lambatnya pada 28 Juni 2019 Artinya, percepatan sidang putusan itu tidak melanggar aturan Jadi bukan harus tanggal 28 kalau baca baik-baik Tanggal 27 kan masih selambat-lambatnya kan? kata dia Bambang meyakini para pendukung Prabowo Sandiaga juga tak akan mempermasalahkan sidang yang dipercepat ini Bambang mengakui pihaknya sebagai pemohon sengketa perpres di Mahkamah Konstitusi tidak mungkin membuktikan kecurangan yang terjadi di pemilihan Presiden tahun 2019 Menurut Bambang, yang bisa membuktikan kecurangan adalah institusi negara Siapa yang bisa buktikan kecurangan ini? Pemohon? Tidak mungkin Hanya institusi negara yang bisa Karena ini canggih, kata Bambang Bambang menyebut dalam sengketa perpres 2019 Selalu yang dijatikan perbandingan adalah form C1 untuk membuktikan perbedaan selisih suara Padahal, menurut Bambang, pembuktian kecurangan saat ini tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama Seperti membandingkan formulir C1 Dia pun membandingkan MK yang bertransformasi ke arah modern Dengan pemohonan perkara daring dan peradilan yang cepat Maka pembuktiannya pun diharapkan dapat menjadi modern pula Katanya, speedy trial Kalau speedy trial, tidak bisa pakai old fashion Ujar dia Hal serupa dikemukakan oleh juru bicarap Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Santiaga Niel Anjar Menurut dia, dalam sidang MK, majelis perlu menggunakan paradigma progresif, substantif Agar kemudian, tadi saya sebutkan paradigma hakim itu bukan lagi paradigma kalkulator Mahkamah kalkulator Tapi paradigmanya progresif, substantif, kata dia MK telah selesai menggelar pemeriksaan perkara hasil pripres melalui persidangan Sidang digelar sebanyak lima kali Dengan agenda pembacaan dalir pemohon Pembacaan dalir termohon Dan pihak terkait Pemeriksaan saksi pemohon, termohon, serta pihak terkait Selanjutnya, mahkamah akan mempelajari Melihat, meneliti, alat-alat bukti, serta daril dan argumen Yang telah disampaikan selama persidangan Menurut Jawa, MK akan memutuskan sengketa perkara pada Kamis 27 Juni 2019 Selamat menikmati